Sekor harimau Sumatera Betina yang sempat berkeliaran di Kecamatan Trumon, Kebupaten Aceh Selatan ditangkap petugas Badan Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Aceh pada Rabu Pagi. Hewan bernama Latin Pantera Tigris Sumatera ini ditangkap setelah petugas memasang perangkap dan kamera pemantau di kawasan Gunung Kapur. Induk harimau dan dua anaknya ini sempat rekam kamera berkeliaran di kawasan Gunung Desa Panton Bili, Kecamatan Trumon, Kebupaten Aceh Selatan pada minggu 7 November lalu. Rangkap pun dipasang petugas sejak dua pekan lalu setelah menerima laporan kemunculan hewan lindungi ini di perkebunan warga. Harimau Betina ini akan dibawa ke Conservation Response Unit atau CRU di kawasan Trumon Aceh Selatan sebelum dilepasliarkan. Tim Liputan, CNN Indonesia